selamat malam semuanya jumpa lagi bersama channel ini kali ini kita akan mendengarkan cerita baru lagi sebelumnya silahkan subscribe dan klik tombol lonceng ya agar tidak ketinggalan tiap kali ada cerita baru disini semoga anda semua senantiasa dalam keadaan sehat diberikan kemudahan dan riski yang barokah amin dongeng angsa bertelur emas pada zaman dahulu kala ada sepasang suami istri yang bekerja sebagai petani mereka hidup sangat sederhana mereka hanya memiliki sedikit sawah dan seekor angsa yang memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dan itu dirasa cukup oleh mereka mereka sangat bersyukur dengan kecukupan yang diberikan sang maha pencipta untuk kehidupan mereka mereka memiliki seekor angsa yang setiap harinya memberi mereka telur mereka sangat bahagia karena memiliki angsa itu pada suatu hari telur angsa yang keluar aneh petani itu menemukan telur emas yang keluar dari angsa itu dan ia pun kaget akan apa yang dia saksikan petani itu langsung memanggil istrinya dengan sangat senang bu, ibu panggil petani itu iya pak, ada apa? ibu menghampiri petani itu ibu harus lihat ini bu sekarang kita kaya raya bu bapak dapat ini dari mana pak? bapak dapat ini dari angsa kita bu Dia menghasilkan telur emas untuk kita Dengan penuh rasa senang, suami istri itu pun saling berpelukan Mereka sangat bahagia karena kehidupan mereka seketika berubah Mereka mampu membeli apapun yang mereka inginkan Semua yang dulu tidak bisa dibeli mereka, kini semuanya sangatlah mudah Angsa itu terus memberikan telur emas setiap harinya kepada petani itu Namun pada suatu hari, petani itu merasa apa yang ia dapat harus lebih lagi Dan ia sedang mencari jalan untuk mendapatkan yang lebih dari angsa itu Sampai akhirnya sang petani mendapatkan ide untuk membelah angsa itu Dengan tujuan agar dia mendapatkan emas yang ada di dalam tubuh angsa Bu, lebih baik kita belah dua angsa itu Kita ambil emas-emas yang ada di dalam perut angsa itu Aku yakin sekali emas itu masih sangat banyak di dalam perutnya Ucap petani itu memberi ide Betul juga Pak Saya juga yakin kita akan semakin kaya jika memiliki semua telur emas dari perut angsa itu Karena keserakahan mereka, mereka pun menangkap angsa yang telah menghidupi mereka selama ini dengan telur-telurnya Angsa itu ditangkap dan dibelah oleh sang petani Namun ternyata, setelah dibelah, di dalam tubuh angsa itu tidak ada emas sedikitpun Hanya angsa biasa seperti angsa lainnya Dan akhirnya mereka menyesal karena angsa yang harusnya mereka sayang Kini sudah menjadi bangkai dan tidak akan memberi mereka telur lagi Mereka sangat menyesal dengan apa yang mereka lakukan Kini, mereka harus bekerja keras lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Pesan moral dari cerita ini adalah Janganlah serakah dalam hidup ini Kita harus tetap bersyukur akan kehidupan yang kita miliki Kisah Persahabatan Gagak dan Angsa Di sebuah danau yang sangat indah, hiduplah seekor angsa Danau itu sangat jernih Ada banyak makanan di sana Angsa itu pun bahagia Karena ia tak perlu pergi jauh untuk mencari makanan Pada suatu sore yang cerah Gagak melintas di atas danau itu Ia pun melihat angsa yang sedang berdiri di batu tepian danau Karena merasa penasaran dengan angsa Ia memutuskan untuk hinggap di salah satu dahan dekat danau Wah, cantiknya angsa Andai aku secantik dia Pasti aku sangat bahagia Ucap Gagak Angsa yang sedang berdiri itu Melihat bayangan Gagak dari dalam air Ia pun memanggil Gagak untuk bergabung dengannya Apa yang kau lakukan di sana Gagak? Kemarilah Kita bermain bersama Pinta Angsa Rupanya Angsa tak hanya cantik rupanya Namun juga cantik hatinya Gagak pun terbang mendekat ke Angsa Mereka lalu main bersama-sama Sejak saat itu Angsa dan Gagak menjadi teman baik Saking betahnya di danau itu Gagak menginap di rumah Angsa Setelah berhari-hari di sana Gagak merasa rindu dengan saudaranya Ia ingin pulang ke rumah Aku harus pulang ke rumah Mungkin keluarga ku juga rindu denganku Ucap Gagak Sayang sekali Padahal aku sangat senang bisa bermain denganmu Pasti aku akan merindukanmu Gagak Ujar Angsa dengan sedih Tak usah sedih Angsa Kapan-kapan aku akan main ke rumahmu lagi Jika kau ingin main ke rumahku pun tak apa Rumahku ada di ujung hutan ini Tak sulit menemukannya Jelas Gagak Mereka pun berpisah Angsa melepas kepergian Gagak dengan perasaan berat hati Beberapa hari kemudian Angsa merasa sangat rindu dengan Gagak Ia pun memberanikan diri terbang melintasi hutan untuk menemui Gagak Benar Raja Rumah Gagak tak sulit dicari Kedua burung itu pun melepas rindu Mereka saling bercerita banyak hal Tiba-tiba Gagak menyadari bahwa ada pemburu yang sedang mengintai mereka Gagak pun mengeluarkan suara yang sangat sumbang untuk memberitahukan kawanannya Namun Pemburu yang kaget dengan suara itu Justru tak sengaja mengarahkan senapannya ke Angsa Angsa pun tertembak dan mati Betapa sedihnya Gagak Karena persahabatannya dengan Angsa justru harus berakhir pada kematian Pesan moral dari dongeng ini adalah Jangan suka mengganggu binatang atau makhluk hidup lainnya Karena mereka juga mempunyai kehidupan yaga sama dengan kita Mereka ingin hidup bahagia Kisah Angsa yang malam Beberapa waktu yang lalu Sa Angsa terkena peluru pemburu saat terbang melintasi danau Sampai sekarang kakinya masih sulit untuk digerakkan Bahkan menurut dokter kalkun Akan sulit bagi Sa Angsa untuk kembali normal Mendengar hal itu Sa Angsa menjadi sedih Tidak ada lagi Sa Angsa yang periang Senyum Sa Angsa juga semakin memudar saja Ibu Angsa sangat khawatir dengan hal itu Ibu Angsa kemudian mencoba menghubungi semua teman-teman Sa Angsa agar dapat menghibur buah hatinya Ada Re Angsa, Mi Angsa, Nin Angsa, dan Win Angsa Tapi mereka pun tidak berhasil Sa Angsa tetap larut dalam kesedihannya Hingga suatu hari Sa Angsa bertemu dengan seekor kupu-kupu yang sangat indah Namun ketika ia dekati Ternyata ada kecacatan pada sayap kiri kupu-kupu itu Tapi si kupu-kupu terlihat baik-baik saja Hei, kenapa dengan sayapmu? Tanya Sa Angsa Oh, ini robek karena suatu kecelakaan Jawab si kupu-kupu tersenyum Sa Angsa terus memperhatikan kupu-kupu Cacat di sayap kupu-kupu tidak akan bisa diobati Tapi Sa Angsa heran karena si kupu-kupu terlihat biasa-biasa saja Pasti kau penasaran kenapa aku begitu tegar menghadapi cobaan ini Ujar kupu-kupu membuyarkan lamunan Sa Angsa Sa Angsa menganggu Kemudian si kupu-kupu berujar Jika sebuah cobaan tidak dihadapi dengan senyuman Kapan kita bahagia? Aku tahu bahwa sayapku tidak akan bisa pulih seperti sedia kalah Tapi itu sudah tidak jadi masalah untukku karena aku ikhlas menjalaninya Ucapan kupu-kupu membuat Sa Angsa kembali berpikir tentang lukanya Tabib bilang bahwa luka Sa Angsa masih ada kemungkinan untuk sembuh Tapi Sa Angsa malah terus larut dalam kesedihan Padahal kupu-kupu yang lukanya tidak bisa sembuh saja masih tetap tersenyum Pertemuan dengan kupu-kupu menyadarkan Sa Angsa bahwa cobaan dari Tuhan tidak hanya terjadi pada dirinya saja Dia harus tabah menjalani cobaan ini agar bisa berhasil melewatinya Pesan moral, setiap hal yang terjadi selalu ada hikmah yang dapat kita petik Walaupun kejadian itu membuat sedih Tapi tetap ada hikmah dan pelajaran dibaliknya Pesan si Angsa tua Jangan sekali-kali mendekati danau itu Itulah pesan yang diucapkan para Angsa tua kepada anak-anaknya Begitu juga dengan Goso dan Gosi yang baru saja mendapat pesan yang sama dari induknya Memang, hanya beberapa ratus meter dari tempat para Angsa tinggal Terdapat sebuah danau tua dan liar Danau itu dikelilingi oleh pepohonan yang rindang Rumput dan alang-alang pun tumbuh subur di tepian danau Sekilas danau itu sudah tampak kalau tak pernah dikunjungi Dulu-dulunya danau itu merupakan sumber penghidupan bagi para Angsa yang tinggal di sekitarnya Mereka mandi dan makan di sana Tapi tiba-tiba datang sebuah petaka Banyak Angsa yang hilang di danau itu Ternyata mereka menjadi santapan seekor pelus Yaitu sejenis belut yang gedenya mencapai sebesar batang pohon kelapa Entah pelus itu datangnya dari mana Dan sejak itu tidak ada lagi Angsa yang berani mendekati danau itu Gimana kalau hari ini kita pergi ke danau tua itu Kayaknya di sana banyak makanan deh Ajak Goso penuh semangat Tapi kan kita dilarang mendekati tempat itu Gimana kalau kita ke tempat lain saja? Gosi menyarankan Ah, dasar penakut kau Kalau kamu tidak mau Aku juga berani pergi sendiri Dengan perasaan kesal Goso langsung menuju ke danau tua itu Gosi yang tidak tega akhirnya ikut juga Dan sesampai di danau itu Benarkan kataku Tuh lihat di sini banyak makanan favorit kita Jadi kamu beruntung ikut denganku Dengan nada kemenangan Goso menunjuk ikan dan udang-udang yang tampak di pinggir danau Iya sih Tapi kalau ada apa-apa gimana? Gosi ragu Ah, gak usah banyak pikiran Mending kamu sekarang turun dan menangkap ikan-ikan itu Goso langsung mendorong saudaranya itu untuk terjun Gosi yang terpaksa akhirnya terjun ke danau Dia mulai berusaha menangkap ikan dan udang-udang itu Tapi tiba-tiba sebuah pusaran air muncul mendekati Gosi Lama-kelamaan pusaran itu semakin besar hingga Gosi tersedot ke dalamnya Goso yang melihat kejadian itu tidak bisa berbuat apa-apa Dia hanya bisa memandang tubuh Gosi yang lenyap bersama dengan hilangnya pusaran itu Dan air pun menjadi tenang seperti semula Goso baru sadar kalau akibat dari kecerobohannya telah membuat saudaranya celaka Dan sekarang Gosi telah tiada Goso telah melanggar pesan kedua induknya Dia sangat menyesali perbuatannya itu Bahkan kemudian dia tidak berani pulang ke rumahnya Dan dia baru pulang setelah dicari induknya Itulah akibatnya jika melanggar sebuah pesan dari para yang lebih tua Makanya kita semua jangan sekali-kali melanggar pesan dari orang yang lebih tua Apalagi pesan itu adalah pesan yang sangat baik bagi keselamatan kita Nyanyian Kawanan Angsa Pada suatu hari yang terik Seekor serigala lapar sedang mencari mangsa Saat berjalan di tepi sungai Ia melihat dua ekor angsa sedang asyik bercakap Serigala sangat senang Mangsa empuk Tawa serigala Serigala buas itu pun melompat dan menyergap dua angsa malang tersebut Angsa-angsa itu sangat ketakutan Mereka ingin lari Tetapi semuanya percuma Serigala akan mudah mengejar mereka Dengan sombong Serigala itu berkata pada angsa-angsa Aku ini baik hati Jadi, aku akan kabulkan permintaan terakhir kalian Seekor angsa yang paling cerdas langsung berkata Ijinkan kami menyanyi untuk yang terakhir kali Supaya kami bisa mati dengan damai Serigala setuju dan mengizinkan angsa yang cerdas itu menyanyi Maka, terdengarlah suara teriakan yang keras dari mulut angsa itu Tanpa diketahui serigala, ternyata nyanyian angsa itu adalah panggilan untuk kawanan mereka Kawanan angsa lain pun berdatangan Mereka berjumlah ratusan dan mengepung serigala Mereka semua bernyanyi dengan suara yang sumbang Aduh berisik sekali kalian, keluh serigala Serigala yang memiliki pendengaran tajam pun merasa sakit kepala Ia tak akan bisa memangsa angsa dengan hikmat Sialan kalian semua, tutur serigala sambil menutup telinganya Ia pun segera pergi meninggalkan kawanan angsa yang sangat berisik Aku akan kembali suatu hari nanti, ancamnya Angsa cerdik pun lega, kali ini nyawanya tertolong Terima kasih teman-teman Kalian sudah menolongku, tutur angsa cerdik ke teman-temannya Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini Semoga menghibur dan bermanfaat untuk semua Jangan lupa subscribe channel ini Sampai jumpa di cerita berikutnya Terima kasih sudah menonton